selamat menikmati Assalamualaikum, mau masak apa kita hari ini? Hari ini saya mau membuat Queen Mango Roman Queen Mango ini transpirasi dari King Mango yang dijual di mall-mall dan antrenya itu sampai panjang banget berhubung lagi gak musim mangga jadi saya menggunakan bahan-bahan yang mudah dan murah didapat jadi cocok banget kan buat teman-teman yang mau jualan minuman di bulan Ramadan nanti nah bikinnya tuh gampang banget dan rasanya seger Queen Mango ini rasanya seger banget terus ngenyangin karena komponennya ada jelly manga yang kayak serat dan whipping cream yang creamnya tuh lembut banget kayak makan es krim jadi pas banget kan setelah berpuasa seharian terus minum Queen Minggu ini oh iya teman-teman jangan bayangkan whipping cream ini seperti buttercream ya karena jelas beda whipping cream ini rasanya tuh light gak tebal mirip ice cream tapi gak manis dan ringan banget karena gak ditambah susu atau gula lagi di Queen Minggu ini adalah minuman yang lengkap banget karena ada segarnya buah, kenyalannya jelly dan creaminya whipping cream jadi enak banget sebelumnya dukung channel Anissa Hwarizmi dengan like video ini kalau kamu suka komen di bawah kalau ada pertanyaan dan saran share ke teman-teman kalian biar kita bisa masak bareng-bareng dan subscribe channel ini biar makin berkembang siapkan bahan-bahan kalian ya kita masak bareng-bareng langkah pertama saya sudah siapkan 100 gram whipping cream dan 200 ml air dingin ini wajib dingin ya kemudian akan saya campurkan setelah itu akan saya mixer ini mixernya sampai benar-benar kental ya sekitar 5 menitan ini bisa dilihat whipping creamnya sudah mulai kental ya ini sudah saya siapkan whipping bag untuk wadah whipped cream dan ini bagian ujungnya akan saya isolasi agar lebih tebal ini cara jika teman-teman gak punya sweet ya tapi kalau punya sweet, pakai sweet aja apabila lebih praktis ini sudah dimasukkan semua kemudian kita masukkan ke dalam kulkas ini sisakan bagian ujungnya ya langkah kedua adalah membuat jelly manga ini sudah saya siapkan 1 sachet jelly manga kemudian setengah gelas gula pasir 2 gelas air setengah sachet kental manis dan 3 tetes pewarna kuning telur ini kita masak hingga mendidih ya jika sudah mulai mendidih seperti ini kita bisa masukkan fruity acid ke dalamnya kemudian kita masak sampai benar-benar mendidih selanjutnya kita tuang ke dalam wadah kemudian kita diamkan hingga keras boleh dimasukkan ke dalam kulkas ya maka ketiga membuat minuman rasa manga dan ini sudah saya siapkan 1 liter air kemudian saya tambahkan 5 sendok makan gula pasir sejumput garam setengah sachet kental manis 2 sachet pop es rasa manga kemudian kita masak sambil kita aduk sampai larut ini sudah mulai tercampur dan larut semua kita masak sampai mendidih ini belum terlalu mendidih nah ini sudah mendidih bisa kita matikan ini jelinya sudah dingin dan keras kemudian kita potong-potong kecil-kecil seperti potongan mangga ini warnanya sudah cantik banget ya teman-teman piping bag yang sudah kita solasi tadi kemudian kita gunting segitiga di beberapa sisinya agar lebih cantik saat diaplikasikan nanti seperti ini nah jadinya cantik kan teman-teman disini sudah saya siapkan mix shaker seperti ini teman-teman boleh juga pakai blender kemudian saya tuang 150-200 ml larutan mangga kemudian kita tutup dan kita shake sampai berpusat untuk penyajiannya kita masukkan larutan mangga ke dalam gelas plastik seperti ini kemudian kita tambahkan es batu sesuai selera ya selanjutnya kita tambahkan topping whipping cream di atasnya dan kita tambah hiasan jelly mangga ini jadinya cantik banget kan dan rasanya itu seger banget ini dia hasilnya seger banget kan kelihatannya kita coba seger banget teman-teman lanjutnya kita coba jelly dan whipping creamnya ini tuh es krim ditambah jelly mangga enak banget bismillah krimi ini larutan manganya tuh seger banget seger banget dan jelly dan whipping creamnya ini ninyangin jadi pas banget kalau untuk teman berbuka puasa jadi ini tuh cocok banget kan buat teman-teman yang mau ide jualan minuman di bulan romadon nanti dan sudah teman-teman lihat sendiri tadi cara whippingnya juga super super gampang dan cara penyajiannya juga super cepet jadinya kalian bisa jualin ini di depan mall di depan supermarket minimarket pastinya bakalan laris banget soalnya ini tuh jarang loh yang jualan kayak gini bahkan belum ada dan kalian bisa kreasikan ini juga dengan pop ice dengan rasa lain dan nutrijel dengan varian yang lain jadi banyak ide kan buat teman-teman yang mau jualan terima kasih sudah menonton videonya wassalamualaikum sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati